SMA Saya pernah ngasuh seseorang yang pernah saya antar sekolah dan yang masak saya kok tiba-tiba jadi seorang presiden nomor satu di Amerika. Saya bangga sekali saya bilang ini. Cuman kalau ibunya saya rambut panjang dia suka. Jangan dipotong segitu aja nih. Kalau Barack Obama mungkin juga enggak tahu bahwa seorang waria enggak tahu. Karena saya enggak pernah depan Barack itu saya dandan terus saya ngodain laki. Enggak. Saya rasa cuma 20 persen. 80 persennya kan enggak suka. Itu yang saya rasakan ya. Di Indonesia nih. Buktinya kalau waria pengen ngadakan apa-apa selalu ada protes. Dia melakukan ibadah. Ada arahan-arahan hadis nabi. Ya tentu saja dia mengingkari hadis nabi. Seorang muslim mengingkari hadis nabi sudah keluar dari Islam. Seorang muslim tidak percaya kepada ayat Al-Quran sudah keluar dari Islam. Ini konsepnya seperti itu. Dia salah. Jangan lupa. Akhirnya saya nggak ketemu. Memang cocoknya waktu itu ya sama seorang pejabat, sama Barack Obama aja gitu. Selain itu nggak ada kecocokan. Jadi saya mundur. Bukannya karena saya nggak usaha itu. Tapi saya usaha maksimal. Mungkin saya selalu berusaha itu, Pak. Tapi perjuangan saya selalu gagal. Mereka lebih berpijak kepada persoalan religius mereka. Yang dianggap bahwa waria ataupun LGBT itu sebagai pendosa. Ini yang menjadi problem. Akhirnya stigmanya ya lebih dental terhadap stigma, persoalan dia pendosa. Buruk. Kerja pengen ya. Kerja pengen. Tapi sekarang emang sih kalau jalan hidup seperti aku kayaknya, sekarang merasa aku sempit keluar ke jalan raya aja. Sepertinya orang kok udah nganggap aku tuh kok minggir gitu apaan sih. Walaupun jiwa saya perempuan, tapi saya tidak mau nanti akhir hayat saya seperti perempuan. Saya juga harus seperti laki-laki biasa. Apalagi saya tutup umur, tetap saya digubur sebagai laki-laki. Saya memutuskan gitu. Itu kan hanya berbedaan jiwa aja. Terima kasih telah menonton!